Intro Halo semuanya Assalamualaikum Jadi aku tuh sekarang lagi ada di Wonoland Jadi ini tuh tempat Tempat rekreasi Taman edukasi Sekaligus homestay Nah ada apa aja sih disini Yang bakalan aku bahas Itu homestaynya dulu ya Ikutin aku yuk Berhubung aku tuh nginep disini Jadi kita ke homestaynya dulu ya Tapi disini ada petunjuk Kalau ke arah sana itu masuk ke Wonoland Sekarang ikutin aku ya Jadi kita ke homestaynya Jalan kaki dari pintu masuk gitu Oh ya Jadi disini tuh udaranya bener-bener sejuk banget Jadi gak terlalu dingin Ini tuh kalau misalnya dari Apa? Dari kota Wonosobo Itu ke arah atas Ke arah Dieng Nah ini sebelumnya guys Jadi nanti Kalau misalnya kalian kesini Itu tinggal nge-max aja Searchingnya tuh Wonoland Pasti bakalan ketemu deh Yuk Jadi ini tuh pintu masuknya guys Udah gitu ya Jadi kalau saya dari depan tuh Kayak Apa sih Kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu gak sih Kelihatan jadi keingetan Angling Darung gak sih Nah yuk kita masuk Jadi pintunya tuh kayak gini Gede banget Jadi udah keliatan tuh Pengin apa ya Jadi tuh bener-bener Suasananya bener-bener Pedesaan banget Makanya ini tuh dikasih nama Oleh desa guys Ini dia kamarnya Yuk kita masuk ya Muzik 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 Aku sekarang Dari kamarnya loh guys Jadi ini tuh tipe kamar, cottage Jadi bentuknya tuh kayak rumah joglo gitu Jadi dari kayu, ini panggung gitu Dan dari bahan-bahannya juga kayu juga Nah terus di pintu masuk, ini ada aksen lampunya, cakep banget Di sini juga aksen lampunya unik gitu ya Nah terus di perasnya ini juga ada tempat duduk gini Jadi tempat duduknya tuh dari kayu juga gitu ya Unik menurut aku Nah sampai kita masuk ya Jadi sampai pintu-pintunya aja, ini jadul banget Wah kesannya jadul gitu Tapi sebenarnya enggak sih Yuk kita masuk Nah disini udah ada karpetnya Terus lantainya, ini juga pake lantai kayu guys Nah jadi rada kayak, karena ini panggung ya Jadi pake lantai kayu gini Terus kasur ya, udah double bed Cuma gak tau ini kasurin merk apa karena gak ada Tapi udah pake dipan kayu juga Terus selimutnya tebel ini Terus selimutnya tebel ini Tebel banget, jadi anget Cocok sih buat selimutan disini Karena disini kan udaranya dingin banget ya Nah untuk bantalnya sendiri ada dua Terus ini, disini ada lukisannya Sebelah sana ada book directory-nya Sama ada vas, terus ada tempat meja gitu Nah di sebelah sini Itu ada lemari kayu gitu Jadi kayunya tuh kayak jadul-jadul gitu Terus bisa buat naro pakaian, buat naro-naro barang Terus karena disini tuh penginapan syariah Jadi ada sajadahnya gitu Sekarang, di sebelah sini ada TV 40 in Terus ini ada remot-rengot sama Apa sih namanya? Yang buat antena gitu ya Terus disini ada bau buat naro-naro Nah di sebelah sini itu ada air mineral yang juga sama teh botol gitu Terus ada kursinya, kerja gitu Sambil duduk, kerja disini gitu Jadi tempatnya lumayan lega sih Nggak ada apa-apanya Terus di bawah juga ada colokan Jadi gampang gitu Kalau misalnya mau mainan laptop Nah terus yang paling menarik nih disini Ketika buka jendela Itu langsung ke taman monolannya Nah guys, sekarang kita ke kamar mandinya ya Jadi kamar mandinya tuh bener-bener unik gitu Nah ini tuh kamar mandinya pake batu kali gitu Sampai lantainya juga ini Pake batu kali Nah disini itu ada wastafelnya Terus ada cerminya juga Pake kayu semua ini Jadi dinding-dindingnya juga pake kayu gitu Nah sampe lampunya aja Ini pake kayu juga guys Jadi unik banget ya Nah terus ini udah ada handuknya 2 Terus ini pada liatnya, sorry belum dituntuk Nah disini ada showernya juga Udah pake air panas juga Terus ini ada body shop sama sampo juga udah ada Nah gitu Jadi masih bersih banget sih menurut aku Dan aku sih ya unik aja gitu Kayak serasa mandi di alam gitu ya Alam terbuka Tapi ini tertutup gitu Sampai jumpa di alam gitu ya Sampai jumpa di alam gitu ya Jadi sekarang aku tuh lagi ada di peras atau balkon gitu Balkon kamar Nah kalo malem itu suasananya kayak gini ya Jadi banyak lampu-lampu kelap-kelip Ini bisa disetting sih mau diem aja Mau kelip-kelip bisa gitu Suasanya tuh romantis banget gitu ya Cocok buat honeymoon Nah kebetulan nih aku mau kasih info Kalo misalnya honeymoon disini itu Apa sih namanya pasangan kan harus pasangan halal Atau pasangan yang desa gitu ya Nah itu bakalan dikasih jamu gitu Jadi cewek cowok tuh dikasih Kalo cowok tuh dikasih purwaceng Kalo cewek gak ngerti apa Cuma dari baunya itu jamu banget Ntar aku cobain deh Nah Malem ini tuh harusnya aku tuh bisa Sambil main apunggun gitu Biar hangat Karena disini tuh sunnya udah 18 derajat Dari tadi siang Udah dingin banget Nah akhirnya Yaudah deh Akhirnya kita pesen bebeki yang ubah jadi Jadi tinggal makan Jadi ini tuh apa ya Ayam salam sapi gitu Kita cobain ya Bener enak banget loh Jadi kalo disini tuh Mungkin tanah Darawana Sobo Itu kan Harus namanya masih agak desa gitu ya Jadi disini tuh makanannya Kalo untuk ukuran riset Itu masih tergelam murah Dan terjangkau guys Jadi kalo misalnya Kalian lihat disini Mendingan makan disini aja Karena Mau keluar juga Rada jauh gitu Dan takutnya Aku gak tau sih Kalo malem atau sore gitu Di sekitar sini tuh Ada yang jualan atau enggak Jadi lebih baik tuh Mesem di resortnya aja Gitu guys Sampai jumpa di video selanjutnya Halo good morning Jadi aku mau sarapan guys Jadi terus disini Sarapannya tuh dianterin Terus bisa pilih Nah disini ada menu Mek nasi megono Sama tempe kemul Jadi tempe kemul tuh kayak Kalo di Banyumas kan biasanya menuan ya Kalo disini tuh namanya tempe kemul Jadi tempe yang di kayak gini Ini Nah terus ada telur Telur repusnya juga Terus ada juga Kalo misalnya Apa sih request Request seloti Atau American breakfast juga bisa Terus request Apa sih namanya Naci goreng juga bisa Dan aku tuh Sarapannya tuh disini Jadi ini tuh di depan Cottage nya Jadi cottage nya ini disini Dan Di luar ruangan Outdoor gitu Jadi Suasananya tuh sejar banget Apalagi nih Dari semalam tuh Dari kemaren malah ya Hujan terus Udahnya dingin banget Jadi Kita harus makan gitu Yuk Aku makan dulu ya guys Good morning guys Jadi kalo kemaren tuh aku bahas resortnya Sekarang aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan di Wonoland nya Seperti apa dalemnya Ikutin aku terus ya Yuk By the way guys Jadi kalo saya mau masuk Ada depan saya Tiket masuknya itu Rp15.000 per orang ya Jadi gak malam-malamat sih Yuk Jadi tempatnya tuh Bener-bener sejuk banget ya Udaranya seger gitu Nah Oh iya Disini di belakang aku Itu ada Kayak semacam Playground gitu ya Jadi bisa buat main Anak-anak gitu Ya Peresbiraan Ayun-ayunan gitu Aku namanya Cungkat-cunggit ya Itu namanya Nah gitu Tapi Maksudnya ini cocok banget sih Buat Buat Apa sih namanya Keluarga Bawa anak-anak Nah gitu bisa Bisa sambil gelar Tiker gitu Pikmi gitu ya Sunang kayaknya Yuk Ini tuh ada Taman Hobbitnya Jadi belakang aku Ini kayak rumah Kursaci gitu Taman Hobbit Yang kayak di film-film itu Nah terus Sekitarnya tuh banyak Bunga-bunga Pokoknya Bener-bener asli banget Pokoknya Kalau misalnya Bawa anak-anak sini Di jamin senang Nah Penting banget nih Biasanya kan Kalau misalnya Jalan-jalan Itu tuh Harus ada Foto yang Instagramable Kayak apa sih Disini tuh Spotsnya Jadi bisa Foto Instagramable Itu disini Sampai jumpa Jadi selain ada Taman Hobbit sama area playground tadi, kita tuh ada disini sekarang ada Taman Jepang gitu, jadi temanya emang bener-bener Jepang banget, kayak rumah-rumah ini, terus tadi di pintu masuknya, kayak gerbangnya, itu juga kayak Jepang-Jepang gitu, ada sakura-sakuraan, dan tempatnya tuh bersih banget, jadi enak gitu buat nongkrong-nongkrong, buat foto-foto juga cakep banget guys. Terima kasih sudah menonton! 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 Resortnya, Lai Desa Resort Itu kan baru gitu ya Tapi bagus banget gitu Ala desa gitu Makanya disebut Lai Desa Resort Suasananya berbeda lagi perdesaan Sejuk gitu Dan pas di bawahnya Resortnya itu ada Taman Eropa ini Jadi pas buka Buka jendela Itu langsung view ke sini Bagus banget Apalagi kemarin tuh hujan Jadi kayak apa sih malah Kalo putih gitu, kabut-kabut Itu ya sadu banget deh Nah terus buat kalian Tempat wisatanya nih Wonolan sendiri itu juga Cocok banget ya buat tiburan Sama keluarga, bahwa anak-anak dijamin Pasti anaknya seneng banget ya Bisa main-main disini Terus disini juga ada Resortnya juga gitu Jadi kalo misalnya Kalo kalian mau kesini aja Mau ke Wonolan aja bisa Terus makan gitu Itu udah ada semua gitu Jadi bisa dalam satu tempat Mau jalan-jalan ke tempat wisatanya Di Wonolan Terus abis itu Mampir makan Nah kalo misalnya capek Udah Nginep aja di Lai Desa Resort gitu ya Jadi Kung great banget ya Bisa jadi rekomendasi kalian Buat tiburan bareng keluarga Bareng anak-anak Untuk tiket masuknya gitu Juga terjangka banget Untuk tetap masuk wisatanya Rp15.000 Terus ada beberapa wahana yang bayar Itu kayak FBV Terus naik muda Itu Sebal Rp15.000 Nah untuk resortnya sendiri Itu harganya Sekitar Rp500.000 Karena emang lagi komo ya Nah Menurut aku sih Rp500.000 Itu Worth it aja ya Karena Kita tuh bener-bener dapet suasananya Suasananya tuh bener-bener desa banget Jauh dari perkotaan Gak bisin Tenang gitu Cocok buat honeymoon Cocok buat keluarga Cocok buat semuanya Tapi yang jelas Itu Harus Pasangan yang udah Menikah gitu ya Udah sah Nah Sampai sini dulu ya guys Review Tempat wisata Kaligus resort Dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Like and subscribe ya Jangan lupa like and subscribe ya